Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini resep apa mau share spesial fire chicken wings ala ricis yang enak pedas manis mantep banget siapkan bahan-bahannya ini mudah sekali untuk detailnya langsung cek di deskripsi ya oke kita akan marinasi ayamnya dulu tambahkan 4 sendok makan tepung bumbu ayam instan kemudian air kita tambahkan secukupnya sampai konsentrasinya kental ya teman-teman nah ini kita masukkan saja dikira-kira secara bertahap kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata nah seperti ini yang sudah tercampur rata kita diamkan kurang lebih 5 menit sambil menunggu kita akan iris-iris kentang dan bawang bombaynya disini resep papa pakai pisau premium dari stain cookware neoblade series ini adalah pisau premium anti lengket kemudian super tajam satu set dapat 4 pisau satu gunting, satu asan, dan satu talenan oke kita langsung potong-potong saja kentangnya potong terserah ya ini agak besar-besar biar mantap teman-teman kalau sudah kita sisihkan dulu ya oke kita akan mulai panaskan minyak disini resep papa pakai kompor induksi Mito IN100 TINES kompor induksi tertipis di dunia ada level panas, tombolnya touchscreen dan ada sensor di panelnya jadi ketika pas kita memasak panci kita angkat otomatis kompornya akan terjeda panasnya nah seperti ini ya teman-teman ketika kita taruh dia akan nyala lagi kemudian panci masaknya karena ini akan menggunakan deep fry ini resep papa pakai panci premium casserole 20 cm by stain cookware ini premium banget ada tutupnya anti lengket, anti baret, dan dijamin food grade materialnya kokos sekali bisa untuk kompor gas dan kompor induksi ya ini resep papa akan panaskan dengan api sedang saja sampai panas teman-teman oke sambil menunggu karena mau panas ini resep papa untuk tepung kering perbandingan 50-50 antara terigu dan tepung bumbu ya misal 100 gram tepung bumbu berarti 100 gram tepung terigu kemudian diaduk rata dulu biar tercampur rata oke kita akan baluri ayamnya ini ayam yang sudah dimarinasi taruh saja ke tepung keringnya oke kalau sudah tinggal dibaluri-baluri agar menciptakan crispy ya cara baluri-baluri nya seperti ini tinggal dibaluri-baluri diangkat-angkat seperti ini secara ringan sampai remah-remah crispy nya terbentuk teman-teman nah tapi ini resep papa sukanya yang tepungnya gak terlalu banyak jadi crispy nya crispy tipis gitu ya nah kalau mau tebal bisa diulang lagi seperti itu nah seperti ini sudah cukup ya selanjutnya langsung kita goreng oke teman-teman ini minyaknya sudah panas langsung saja serang serang kita goreng ya pokoknya kuncinya harus menggunakan minyak yang banyak dan terendam apinya juga jangan terlalu besar gunakan api sedang saja biar matangnya merata nah kalau sudah sampai golden brown seperti ini sudah matang cantik sekali fire wings chicken susah banget ya nah ini mantep sekali ya oke kita akan goreng lagi ini tadi yang kita potong-potong jadi karena wingsnya itu terlalu besar jadi dipotong dua bagian nah ini yang sudah matang kayak paha ya mini ini mantep sekali oke kita angkat dulu oke untuk kentangnya ini resep papa baluri dengan sisa tepung kering tadi ya tepung bumbu tadi dibaluri saja mantep sekali kemudian langsung saja digoreng sampai agak kecoklatan dan mengapung seperti ini mantep sekali kentangnya nah ini dia chickennya sudah jadi kentangnya juga sudah selanjutnya kita akan buat sausnya oke untuk sausnya kita siapkan minyak panas kalau sudah panas tumis saja bawang bombay kemudian diaduk-aduk saja sampai layu dan ada kecoklatan-kecoklatan dikit ya kemudian masukkan saja saus-sausnya teman-teman pokoknya semua bumbu dimasukkan nah seperti ini diaduk-aduk sampai tercampur rata dan meletup-meletup seperti ini jangan lupa koreksi rasa kalau sudah pas matikan kompornya kemudian masukkan chicken wingsnya kemudian langsung diaduk-aduk sampai tercampur rata merah merona ya teman-teman mantep sekali dan ini dia mantep sekali teman-teman fire wings chicken ala ricis bikin sendiri di rumah bikinnya gampang dan jadinya banyak ya ini dia ke acara inti ya teman-teman makan-makan fire chickennya mantep sekali kita coba kentangnya dulu bismillah hmm kentangnya lembut dan gurih banget dan ini fire wings chickennya kita coba hmm ini benar-benar definisi enak banget enak banget dagingnya juicy kemudian crispy dan sausnya ini loh yang favorit banget jadi ada sensasi pedas manis dan asem menyatu jadi terpaduan rasa ya pokoknya mantep banget seriusan ini wajib coba banget di rumah gak harus pakai sayapnya aja ya teman-teman pakai daging ayam bagian lain juga tinggal dipotong-potong kecil-kecil hmm bikinnya gampang kemudian lebih hemat bisa buat makan satu keluarga pokoknya ini wajib coba banget di rumah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati